Presented by Samsung Galaxy Masih sama dong Dua suara Evo Saiken dan satu suara Volker Regents dari awal Betul, tapi itu dia untuk Caster Prediction Maka dari itu kita sebentar lagi akan langsung masuk saja ke Land of Dawn Let's go Ya dan inilah dia game penentu di match kedua kita Dengan adanya head to head antara kedua Bela Roamer Presented by B.C.A. untuk Favian dan juga Dreams Dan memang Chow ya yang kita gak duga-duga Meskipun Evo Saiken membutuhkan sosok hero suppress Untuk bisa mengantisipasi dari Joy itu sendiri Tapi mereka percaya diri Untuk dengan menggunakan hero nyaman dari Dreams Dan terlihat ya ini ada gangguan di area XP lane Yang sudah mau ditekankan oleh Evo Saiken Masalahnya ketemunya sama Joy Dimana Joy dia bakal bisa untuk tetap bertahan Meskipun ketemu sama dua member dari Evo Saiken Dan bergerak langsung ke arah Firebittles dari Volker Ini berarti balik lagi Favian yang megang ke arah Idit Berarti Favian ini, sorry Idit ini megangnya ke arah dari Roam ya Psychos di area XP menggunakan Fredrin ya Sementara Hijume itu Wait, dengan Rovarianya berarti bener-bener ngambil ke arah Projectal Jauh Power Yang dibawakan oleh Evo Saiken Bener-bener kebanding kebalik ya sama Raja Lele berarti Iya dan masalahnya sekarang ini pokingan ke arah Raja Lele Merepotkan loh Dipoking Astral Recall sekali dua kali sih Ngebuat dia harus recall ya Dan Ahdan di bagian top lane tersepot Sepertinya dengan tiga member Evo Saiken yang terlihat Bermain lebih pasif Bermain lebih hati-hati dalam area tertaret Yang sekarang terlihat juga Ripple yang sudah mulai Mengganggu rotasi dari Gamsgui yang belum mendapatkan level 4-nya Yang aku suka dari Raja Lele ya adalah Dia menggunakan Little Ignition untuk bikin kali ini Bukan Emburage Jadi dia mengorbankan sedikit dari segi manarigenya Untuk damage tambahan yang lebih masif Pertanyaan besarnya adalah Apakah berarti Raja Lele untuk di game kali ini Pakainya bagi basic common emblem set Atau emang cuma relying on Enchete Talisman aja Itu sebenarnya aku penasaran nih Dan mungkin kita bakalan ngeliat nantinya Namun selebihnya Ternyata My God Pernahal mainan dari Gamsgui ini udah lumayan ditekan Dan bahkan dengan Turtle Camp yang sudah muncul Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 Ini langsung di-inggir sama temen-temen dari Valker Legends dengan begitu cekatan Wow ini Vos Icon rugi loh Tapi masih mau coba kontes ya Astral Ico dibuka dari hijung Turtle The Secure Represented by BCA Untuk Valker Legends Tapi kali ini Favian mencoba untuk ditangkap Dreams sudah mendapatkan level 4-nya Dan ingat ya temen-temen ya Kenapa sekarang di Turtle yang pertama pun Itu ada chance untuk player pair udah mendapatkan level 4 Karena memang ada adjustment di experience level 3 ke level 4 yang dipercepat Yah itu dia yang ngebuat akhirnya Tadi Ripple aja itu datang di menit pertama kalau gak salah Udah level 4 dan maka sekarang menit kedua aja udah di level 6 gitu loh Iya Berbetul cepet banget dan seenggaknya dia dari top lane Bagaimana dari temen-temen Valker Legends ini udah mulai nakanin juga ke arah cahitnya Wow 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 Dreams coba untuk follow up the way of Dragon Tapi karena yang salah Favian yang menjadi target utama Belum sempat tau nampak memori malah Dreams Yang terkenal First Blood presented by BCA Untuk Valker Legends dan Double Kill Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Fold 5 Untuk Ahdan dan ini Wah ini mahal banget sih dan gak hanya 2 member 3 member didapatkan oleh Valker Legends dan Hijum Gak punya cukup banyak HP meskipun Ripple Hanya tersisa sedikit saja HP yang dia miliki Oke sedikit gocek-gocek dan bahkan masih bisa menggocek Astral Recall yang dimiliki oleh Hijumnya Dan ini akan menjadi salah satu advantage yang sangat-sangat masif didapatkan oleh Ahdan Ingat Double Kill pertama yang didapatkan Iya Yang kedua adalah engagement dari Dreams Sebenernya tadi menurutku agak terlalu buru-buru Dan lagi dan lagi Dreams mencoba untuk menendang kit Eh sorry Dari Kudils Kera depan sana Namun ternyata masih bisa diamankan dengan cukup manis Wow ini Valker Legends sih serem ya Menit ketiga dapetin 3 point kill Dan keuntungan juga banyak dipegang di gold lane mereka Yaitu Ahdan Dan kita lihat replay presented by Samsung Galaxy Moment sebenarnya diinisiasikan sama Dreams Lihat Dia coba untuk flicker Jet Kundo Tapi Dwayne of Dragon karena Favian Favian still survive Cait Gak ada terlupa memori Dan bahkan double kill Diamankan oleh Ahdan Dan itu mahal banget Ini bakal ada domino effect sih harusnya Karena memang Ahdan membutuhkan itemnya Dan terlihat ya Masih dengan babysit dari Favian Sementara Turtle Cam Presented by Samsung Galaxy Z4 5 dan Z3 5 muncul di area atas Dan ada pick off karena Raja Lele Iya dan lihat bagaimana dari Ripa langsung loh Menglakukan engagement juga karena Turtle ya Namun dia sendirian Lihat belakang sana Favian gak bisa melakukan lebih banyak lagi Karena dari segimananya dia sudah habis Dan lihat Kudius Sedikit membantu sebenarnya Kedepan sana dengan adanya Satu Electrifying Beach yang dikeluarkan Namun sisanya ternyata Tata slime presented by BCA Lihat teman-teman dari second Iya dan ada switch lane loh Volker switch lane antara kedua side linernya Dan Ahdan di bagian bawah Dia dapetin full gold meltingan Wow ini mahal banget loh Udah dapetin 2 point kill Dan dapetin tambahan 300 gold harusnya Tapi Dwayne of Dragon karena salah Tapi malah membuat rimsnya Out of position One last hit Dengan adanya backstab dari Ripa Baksanya Shield Unity Di bagian belakang hampir bisa mendapatkan 2 member Dari IVOS Icon Gamskui pun Kelihatan gak cukup sehat Dia akan coba ditangkap Dengan ada Tertoyce Poison yang dibuka Ice Rating Wishes pun Membuat Gamskui Nowhere to run Berhasil dipanis Dan ini membuat kerugian yang dalam Untuk IVOS Icon Oke 2 misstep dilakukan oleh IVOS Icon ya Dengan retentangan ke dalam sana Tapi lihat bagaimana Psycho Sudah mulai digubungin juga ya Di tangan dari Ripa dan juga Raja Lele Namun masih minim efeknya Dan tidak membuat adanya Tumbangan jiwa lagi dari IVOS Icon Kembali ke misstep yang tadi ingin coci bahas Pertama tendangan dipaksakan ke dalam sana Dan lagi-lagi tendangan Dengan masuk ke arah Favia Dan Favia pun tidak sempat Untuk memaksimalkan power Dari Primal Earth Yang ngebuat dia pun Tumbang di tangan dari Tart Yes dan belum stop Karena di bagian bawah Lihat Psycho terpaksa untuk flaker Tapi dikejar Dengan ada heavy crossbow dari Adhan Dan bahkan ada pertukaran Harusnya untuk kedua Outer Tart Bottom lane dan top lane ya Tapi sepertinya masih bisa di backup Kudilz engage Terkena Rhythm of Joy Rhythm of Joy Dikejar-kejar anak kecil Yang menari-nari Kudilz dengan Vengeance yang aktif Dapat 1 point kill karena cahit Iya dan Rhythm pun sudah menemukan Hijume Dan dikejar begitu saja Ingat Hijume menggunakan flicker Jadi 1 flicker pop up Itu harus yang benar-benar worth it banget Dan akhirnya masih cukup Aman karena dia masih bisa pulang Dengan menembus karena dinding-dinding Yang ada di arah top lane Kudilz sedikit menyerang Ke arah top lane Dari Evo second Ternyata satu kebakan terakhir Dari Ahdan Membuat Gamskui pun pulang Dengan begitu cepatnya Namun Cyclops Mencoba untuk menahan Dari engagement Ada 2 player 2 baris biter sisa Dan membuat dia masih cukup nyaman Untuk di menit yang ke-6 kali ini Wow ini benar-benar dipegang Sama Volker Legends Dan Turtle Camp Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Dan Z Flip 5 Muncul di bagian bawah Masalahnya Ini gap goldnya di angka 5000 Dan 2 objektif tarat Disecure Favian hampir terkena follow up Tapi sepertinya Flicker karena yang salah Favian gagal montage Dan bahkan Ahdan yang lagi-lagi Merepotkan banget ya Pressure karena tarat Dilakukan terus-menerus Onward Earth Shatter Karena Drift Gagal untuk Shinpo Dan bahkan Drift Flicker defensif One last hit Disecure Dengan adanya Lethal Edition Dari Kudilz Dan kali ini Alter tarat pun didapatkan Oleh Volker Legends Iya dan lihat bagaimana Di arah mid lane sana Dengan alter tarat yang diamankan Ini space makin banyak lagi Diamankan oleh Volker Legends Ngebuat mereka makin semena-mena Untuk melakukan territorial power Kepada teman-teman dari Evos Icon Apalagi dengan Dari kill gapnya aja Ini bedanya 7 poin Ini yang membuat Akhirnya Evos Icon Gak cuma kehilangan Alter tarat mereka Tapi mereka juga Sama sekali belum Mendapatkan tarat apapun Dari Volker Legends Menurutku masih ada cara Untuk bisa mengembalikan Hal seperti ini Dengan adanya engagement Satu persatu Yang bisa dimaksimalkan Oleh Dreams Permasalahan besarnya adalah Ataupun tantangan terbesarnya Ini rumputnya Harus bisa dimaksimalkan Dengan sangat-sangat baik Dan itu Agak sedikit Berlawanan dengan taratnya Lihat-lihat gimana Kudils Mencarinya di belakang Cahit Yang menjadi target utama Tapi cahit masih di belikan The way I spread it to defensive Dan juga fantasy diaktifkan Tau nampak memori Fokus karena Kudils Tapi cahit dikejar-kejar Dan bahkan Kudils Masih hidup Tapi cahit terjebak Nowhere to run Di dalam area auto tarat Dan sepertinya gak bisa Untuk diselamatkan Dia gak punya flicker Dikejar dengan Angry Gloom Dan juga magic shocknya Dari Raja Lele Tapi cahit Ini gak bisa untuk selamat Yes Kili-kili didapatkan oleh Ripple Ini manis banget Tadi-tadi Volker Regions Masalahnya mereka untungnya Secara merata Raja Lele 2-1-4 Favian 0-1-4 Ripple 3-0-3 Bahkan Ahdan 4-0-1 Jadi sejauh ini Alasan kenapa Volker Regions bisa Ngedominasi Sehingga cuma taratnya aja Yang didilangkan Tapi kill point mereka itu Bener-bener gede banget Dan yang paling berbahaya Munturku adalah Kudils Kuncinya di tangan Kudils Selama dia bisa Ngerich ke arah cahit sana Cahit tuh gak bakalan Bisa jadi sakit Damagenya Dan lihat bagaimana Dengan adanya engagement Dari Gapsku Leport Langsung dimatahkan Dengan adanya Favian Menggunakan editnya Wah aku udah cukup bingung sih Ngeliat dari Evos Icon ya Dan Lord came Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Dan Z Flip 5 Muncul di area atas Dan Entah kenapa ya Ini seperti bukan Evos Icon yang kita kenal nih Coc Mereka under conditions banget Di bawah 9000 gold Dari Volker Regions Dan Lord Has been slain Presented by BCA Untuk Volker Regions Masalahnya Evos Icon Mereka udah terlalu dalam Kena pressure Dan sekarang Hanya menyisakan Inner Tarant mid lane aja Dan itu cukup repot sih Untuk bisa ngebendung Lord yang bergerak Ini menit ke 9000 Tapi Inner Tarant Udah pada hilang semua Di area top Dan juga di area bottom lane Sisa tinggal 1 aja Dan tekanan dari Lord Di atas sana Bisa di push Oleh Volker Regions Di arah mid lane Dan juga lihat bagaimana Kosongnya defensive maneuver Di arah mid lane sana Dream sudah mulai masuk Tapi engagement pun susah Karena ini 5 orang total loh Kalaupun dia maju Dia bisa ada chance Untuk kena onward Di tangan dari Favian Oke follow up Dengan adanya Blaker Tapi salah disayangkan Gagal temui up fragannya Dan kali ini Dengan Lord yang mendekat Karena base turret bagian Top lane Psychots Mencoba menang semua damage Tapi lagi-lagi Kudils Ritz karena lini belakang Cetipasa untuk mundur Kenal base Tapi berhasil mengeksekusi Kudils Dan juga Favian yang abis itu selamat Pertukaran dengan 2 member 5 Psychots Dan ditumbangkan oleh Ahdan Dan wow Ini benar-benar keuntungan Luar biasa Untuk Volker Legends Karena memang Ahdannya Belum terpik off Selama 10 menit Dan melihat Untuk kondisi dari Evos Icon sekarang Ini makin susah lagi Untuk melakukan counter setup Dari Volker Legends Dari tadi Ahdannya Masih belum tumbang sama sekali Ngebuat dia Jadi tabungan yang Sangat-sangat Menggiurkan bagi Evos Icon Namun Kapabilitas mereka Untuk bisa menemukan ke RHA Dan ini sangat-sangat sulit Berkat adanya Frontliner yang benar-benar Kuat banget Bahkan hitungannya Kondisi pun juga Frontliner Karena dia udah Ngerusak daerah belakang Dari Evos Icon Sebelum Evos Icon Bisa melakukan teamfight Dengan manis Ditambah lagi Dengan adanya Topline turret Yang sudah hilang Superminion pun Bakalan berjalan Dan kalau misalkan Dihiraukan Berkali-kali Oh Evos Icon itu Bakalan jadi Malapetaka juga Bagi mereka Tapi ini dia Conceal nyalakan Kedepan sana Favian Diikuti dengan Dodenya Shield Unity Datang dari Wah, tapi lihat Onward Earth Shatter Masih bisa dihindari Dengan adanya Tone Rose Masalahnya Sekarang udah Nggak ada lagi Purple Bug Di tangan Gamskui Dia semakin minim lagi Harusnya dari penggunaan Semua skill-skillnya Tapi Evos Icon Mereka masih bisa sih Masuk ke arah late game Mungkin nanti kombinasi Dari hijau Dengan memberikan Pokingan damage Pake Astra Recall Bisa ngebuat Kerepotan Vulkan Legends Vulkan Legends Nggak bawa Hero support sama sekali Jadi harusnya Pokingan damage Ini bisa sih Diterapkan Masalahnya Joy Ini bakal jadi PR besar banget Untuk Evos Icon Ingat Mereka last picknya Ke arah Chow Bukan ke arah Kaja Jadi nggak ada yang bisa Nangkep Joy dari Kudils Sebenernya bisa sih Jadi stopper Tapi itu bener-bener Bersyarat banget Dan syaratnya adalah Jangan Tendang pas Electrifying Beats nyala Otomatis itu harus Tendangnya sebelum Sebelum itunya lah Rhythm of Joynya itu Dari setendang Cuma agak susah Targetingnya Oke, tapi Dreams Kilangan cukup banyak HP Kudils Datang sendirian The Wild Dragon Di timennya tepat Tapi masih ada Vengeance Dan bakal satu melawan lima Kudils Tidak bisa selamat Dari tahun empat Memori Cait Akhirnya ada keuntungan Dan itu adalah Timennya tepat banget ya Baru kita bahas The Wild Dragon Digunakan setelah Electrifying Beatsnya Diaktifkan Baru bisa kena sisi Betul Dan dengan hilangnya Dari Kudils Dari itu dia Lord Ken Presented By Samsung Galaxy Z Flip 5 Dan juga Z Fold 5 Untuk sekarang Volker Legends Memegang area-nya dengan cukup baik Bahkan Favian Stand by diripan sana Onward Dan J.K.R. Shatter Bakalan jadi kunci utamanya Namun lihat bagaimana Tendangan Lagi dan lagi datang dari Dreams Dengan sangat baik Namun Favian masih punya Flicker Membuat Gamskuy Dengan satu baris Menahan semua damage Dari Ahdan Dan Lord's Land Presented by BCA Untuk Volker Legends Sejauh ini Menurut ke-12 Memang sudah enhance Tapi top lane Best turret Sudah dihancurkan Jadi harusnya Volker Legends Bisa lah Untuk mendapatkan Dua best turret lagi Pada saat Lord Mendekat di area top lane sana Lagi-lagi Kudils ya Ini kalau sampai Kudilsnya Ada gerakan tambahan Itu bisa menjadi Harga yang mahal loh Semakin didrag Karena late game Akan semakin mempersepit lagi Gap gold yang ada Meskipun Demand ke-13 ini 10.000 gap gold Terlihat Tapi dia bang pede Untuk masuk ke depan sana Karena light up sword nya Udah menyentuh Di angka 2.000 gold Karena adanya apa Holy Egg Install Dan juga Blood Wings Ditambah lagi dengan Genius 1 Dia udah pede dengan damage nya juga Asalkan gak kena sisi Dia bakalan melakukan Tugas yang sangat baik Menurutku Dan di lane sisi Dari Evo's Eye Kan lihat bagaimana Gap gold Antara Maxman pun Ini bedanya udah menyentuh Ke angka 3.500 Sejauh itu bedanya Makanya damage output Dari Exer second juga gak perlu Weh Tapi tuh Seorang diri di bagian bawah Berhasil dipikup Gamskui nya 5 kali terpikup Dan gak hanya Gamskui Psycho Sput menjadi target utama Berhasil menghilangkan 2 member Tapi lihat Kudus Cair terpasun blinker Defensi Tapi terbuka untuk Volker Legends Dan Volker Legends Memulangkan macan putih Di match yang kedua Joy plus Blush ya Di game kali ini Titlenya untuk Volker Legends adalah Aku tidak peduli Siapa yang di depan Yang penting Aku nubruk ke arah belakang sana Dan itu works Dengan sangat-sangat baik So victory Itu loh teman-teman Dari Volker Legends Presented by BCA Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton